Teruslah datang ke Asteri untuk belajar sih Karena saya yakin kami tim pendidikan dan Asteri akan terus ngasih ilmu-ilmu baru ke adik-adik Asteri, kit Asteri, tim Saya yakin untuk adik-adik Asteri, kit Asteri, tim ikut datang ke Asteri itu bisa sangat bermanfaat gitu Narasumber kali ini itu datang dari seorang pemuda yang sangat lucu dan enerjik Dulu saya pertama kali melihat Narasumber ini ketika dia menjadi anak magang Anak magang yang dulunya lagi lincah-lincahnya ya Dan impresi saya pertama kali melihat Narasumber kali ini Itu merasa kalau orang ini kayaknya seru dan sangat akan disenangi banyak orang Dan ternyata ketika dia menjadi seorang karyawan asri Setelah menjadi anak magang ternyata memang benar Banyak sekali karyawan asri yang menyukai Wayan dengan kehebatan dia Selamat datang Wayan Bayu Bayan Bayu Anggara Nah ada I-nya, I Wayan Bayu Anggara Lahir di? Asli Pontianak Asli Pontianak ya? Iya bisa dibilang asli Pontianak karena saya lahir sampai saya selesai pendidikan saya di Pontianak semua Oh gitu Boleh tahu dong Wayan sebelum di Asri itu dulu Wayan aktifnya dimana sih? Nah jadi kalau dulu jaman-jaman mahasiswa ya Jaman mahasiswa saya aktif di organisasi mahasiswa khususnya di Himpunan Jadi saya kan kuliahnya di Biologi Pak Untan Oke Nah saya juga aktif menjadi dua kali menjadi pengurus di Himpunan Himabio namanya Himabio? Iya saya dua tahun ya dua tahun aktif menjadi pengurus di Himabio Nah selain itu juga selain di kampus saya juga aktif di organisasi luar Nah saya berkecimpung dalam sebuah komunitas yang namanya Earth Hour Pontianak Earth Hour? Iya Earth Hour Yang biasanya kegiatannya itu apa? madaman lampu? Iya benar Iya kan? Benar Biasanya ditugu Huntan ya? Iya biasanya kalau dulu-dulu Earth Hour ngadakannya kita ngajak masyarakat untuk madamkan lampu tapi tidak digunakan Itu biasa acara besarnya itu biasanya ditugu, ditugu digulis, biasanya koren Terus yang zaman saya dulu, saya juga dulu pernah jadi ketua Earth Hour ini tahun 2019 Nah mengadakan kegiatannya itu di halaman kantor gubernur di Borjana Oh gitu Lalu kemudian apa nih Wayan? Yang menjadi, kenapa Wayan konsisten di Earth Hour dan di gerakan lingkungan? Apa sebenarnya yang mendasari Wayan untuk terus bergerak di bidang itu? Nah jadi kalau cerita gabung sama Earth Hour sebenarnya Waktu itu kan saya ikut memang dari SMA, dari kelas 3 SMA Nah waktu kelas 3 SMA itu Iseng ingin ikut kegiatan apa nih di luar? Karena supaya tidak bosan terus kan pulang sekolah, tidak ngapa-ngapain akhirnya Kenal dengan Earth Hour, ada yang kenalkan akhirnya join nih Earth Hour Kenapa komitmen ikut Earth Hour dulu? Karena senang aja sih sebenarnya ikut organisasi Terus juga kegiatan juga kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan kan? Nah jadi saya cukup tertarik lah dengan kegiatan yang bertema lingkungan kayak gitu Karena Earth Hour juga intinya mengajak anak muda yang ada di kotak kuntianak untuk sama-sama berhubungan dengan lingkungan Nah kegiatan Earth Hour juga selain malam puncak yang ngajak orang matikan lampu itu Juga banyak kegiatan lainnya seperti ngajak orang untuk buku sampah Kami dulu pernah berkegiatan aksi bersi-bersi di sungai Kapuas Terus kampanye-kampanye ke sekolah Saya dulu waktu jaman kuliah karena ikut kita tak tahu Jadi sering datang ke sekolah-sekolah nih Kampanye-kampanye tentang lingkungan atau penyuluhan tentang lingkungan ke anak-anak sekolah Berarti apa ya Wayan sangat senang di bidang ini karena memang pembeli bapak Menarik-menarik Artinya dulu apakah pengaruh sebelum tertentu terjun ke bidang aktif di bidang apokasi lingkungan Itu pasti pengaruh dari teman-teman Ya ada juga karena juga ada yang mengenalkan kan Nah akhirnya karena memang waktu itu lah pengen ikut kegiatan nih Bosan turut cuma di rumah turut sepertinya join Kemudian kita berlanjut kepada bagaimana sih caranya nih ya Agar konsisten untuk tetap peduli dalam lingkungan Karena mungkin ya orang-orang banyak kemudian anak muda ikut dalam gerakan-gerakan lingkungan Tapi untuk benar-benar peduli untuk benar-benar ikut langsung terjun terhadap gerakan peduli lingkungan Dan memang benar-benar peduli dengan lingkungan Itu kan butuh yang namanya kesadaran yang sangat besar gitu Nah Wayan itu mendapatkan itu itu gimana gitu Biar tetap terus gini loh Kita kan harus peduli lingkungan gak gitu Gimana Sebenarnya itu yang pasti kan memang dari komitmen diri sendiri ya Memang saya ingin berusaha untuk peduli dengan lingkungan Jadi kalau bukan kita Kita siapa lagi yang bisa peduli dengan lingkungan Nah setelah itu Komitmennya adalah kita berusaha untuk Mengajak teman-teman terdekat kita dulu Biasanya dulu seperti itu Ngajak-ngajak teman dekat dulu Baru nanti bisa mengajak orang lain untuk Peduli sama lingkungan Nah kalau saya sendiri kenapa Saya bisa kayak Komitmen dan peduli dengan lingkungan Karena memang Banyak kejadian-kejadian yang Ya cukup menyedihkan lah Misalnya masih ada beberapa orang yang kayak Suka buang sampah sembarangan Terus suka ngebuang sampah ke laut Kayak gitu Jadi itu yang membuat saya kayak Prihatin Nah jadi apa nih Sebagai kita anak muda yang bisa kita lakukan Nah salah satunya makanya saya ikut Kegiatan komunitas lingkungan seperti itu Supaya mungkin saya bisa Menyalurkan ide saja Untuk ya Ngebuat aksi-aksi lah Untuk hidup lingkungan Karena saya jadi teringat kejadian Banjir ya di Kayong baru-baru ini ya Yang sampai longsor gitu ya Itu kan tidak terlepas juga dari Ya perubahan iklim ya Ya benar semuanya Makanya dia kemudian saya merasa kalau Ternyata memang Ya kalau manusia yang Tidak peduli terhadap lingkungannya Ya siapa lagi yang bisa menjaga Lingkungan kita ini gitu Karena akan sangat berdampak ya Apalagi bencana alam Semakin ya semakin banyak juga di Kalta Bahkan kemarin ada gempa segala macam Ya itu menurut saya sebuah peringatan Kalau ya pemuda-pemuda Apalagi memang harus terus perlu lingkungan Nah kemudian Bagaimana nih Wayne bisa datang ke Astri Kemudian sampai bisa kerja di Astri Awal mulanya Kenal Astri gimana ya Oke jadi kenal Astri dulu Itu bermula dari tahun 2017 2017 2017 Waktu itu kan Biasanya sebelum kita memasuki News Deskripsi kan ada syarat Magang atau kerja praktek Kami di kampus nyebutnya kerja praktek ya Atau magang Benar Nah jadi itu Jadi waktu itu sempat KKN gak atau apa Iya Kalau di kampus aku Milih antara mau magang atau KKN Pilih salah satu Jadi pilih apa Jadi kemarin pilih magang Magang Kerja praktek Kita nyebutnya magang ya Jadi waktu itu sempat bingung kan Aduh saya mau magang Dimana nih Sempat bingung kan Nah kebetulan Waktu itu Saya ada Follow memang Instagram Astri Kenapa bisa follow tuh Awal mulanya gimana Awal mulanya nanti Lupa ya Pokoknya udah follow aja ya Pas bingung mikirnya itu Udah follow Udah ngikutin lah Astagam Astri Oke oke Terus Jadi waktu itu Sempat nengok Astagam Astri Nah itu Saya Majak kawan satu Gimana kalau kita coba Magang di Astri Nah kebetulan Dosen juga ada Kenalan nih Sama pengurus di Astri Yaitu Bu Faradiba Waktu itu Bu Faradiba Dosen kehutanan Kemudian Bila selesai ini Dia kan juga masih pengurus Astri Pengurus dayasan juga kan Iya Nah jadi Waktu itu Selanjutnya dosen bilang Kalau yang mau Magang di Astri Nanti coba kontak Ke Ibu Faradiba Akhirnya Saya sama teman saya Langsung datang ke Kampus Kehutanan tuh Temui Ibu dosennya Ibu Faradiba Ngobrol bahwa kami ingin Magang di Astri Sekali Sekalian macamnya Nah langsung Bu Faradiba tuh Mengiyakan Mengokekan Silahkan nanti Bu Faradiba kontak Orang Astri nya Nah jadi Waktu itu Kata Bu Faradiba Udah nanti langsung Ya datang ke Sukadana Bilang mau magang Nanti Udah saya Akan saya hubungi Orang Astri Sukadana Nah akhirnya Ketika udah mau Magang Akhirnya saya datang ke Sukadana Langsung Kenalannya sama orang Astri Bilang mau magang Oh orang-orang Astri juga Udah tau Udah ada informasinya Bahwa kami akan magang disitu Oke waktu itu Kemudian Apa yang kamu kerjakan sama magangnya Kalau magang dulu Saya Bantu di Konservasi Jadi Bantu Di timnya Bakisan Di Revisasi Jadi waktu itu dulu Ini Mengukur Apa Pengukuran Tumbuhan-tumbuhan Yang ada di Sedahan Jaya Terus Mengukur Tumbuhan-tumbuhan yang udah ditanam Yang ada di Ramasatong waktu itu Menarik Menarik Jadi Kemudian Setelah magang itu Selesai Kembali kuliah kan Iya Jadi waktu itu magangnya 1 bulan kan 1 bulan Selesai Balik ke Pontian Alagi Lagi kuliah Oke Lalu setelah itu Kak Asir lagi jadi apa Nah jadi waktu itu Magang pertama Selesai Kembali lagi ke kampus kan Masa akan urut kampus Kampus Kuliah Skripsi Segala macamnya Terus Saya lulus 2000 Awal 2021 Saya lulus Setelah lulus Waktu itu Ada Info magang lagi nih Jadi waktu itu Ada info magang lagi Di Asri Ada Di postingan Asri Kalau tidak salah Ada buka nih Magang Asisten penelitian Nah waktu itu saya Karena waktu itu habis lulus kan Tidak ada buat Masih bingung nyari-nyari kerjaan juga Ya udahlah Coba aja nih daftar Akhirnya saya daftar Nah waktu daftar itu Memang langsung Di interview sama Kak Lurun Karena waktu itu Itu Tengah Asisten penelitian kan Membantu tim riset kan Ya Kak Lurun kan di tim riset Jadi waktu itu di wawancara sama Kak Lurun Jadi Kak Lurun Cerita nih Jadi kita nanti Mau magangnya ini Kalian nanti ngebantu di Analisis vegetasi Jadi ada Namanya metode Pendataan tumbuhan Itu namanya analisis vegetasi Nah kebetulan waktu itu Selama saya kuliah Saya beberapa kali Menjadi asisten ekologi tumbuhan Gimana Dalam ekologi tumbuhan itu Yang dipelajari adalah analisis vegetasi Oke Nah saya ceritakan disitu bahwa Saya sudah beberapa kali menjadi asisten Analisis vegetasi Dan sering ke lapangan juga Untuk melakukan analisis vegetasi itu di hutan Waktu itu Beberapa kali ke singkawang Terus juga Kemampawah juga Waktu itu Analisis vegetasi Nah mungkin Karena mungkin Mungkin ya Mungkin karena memang Sesuai dengan pengalaman itu Saya pernah analisis vegetasi Waktu zaman saya kuliah-kuliahan Mungkin akhirnya Kak Lurun Memilih saya Oke Dan ketika magang Waktu itu Waktu itu semagang Ya beneran Memang yang dikerjakan Ya analisis vegetasi Oke Kemudian bicara soal analisis vegetasi Saya juga ingin tahu nih Ya Karena bukan anak biologi Ingin tahu nih Kenapa kita harus melindungi Tubuh-tubuhan itu Ya karena memang Pertama Tubuh-tubuhan kan Memang ada di sana Bisa sebagai tempat tinggal hewan Untuk itu Untuk di sana Bener Terus yang kedua juga Di hutan kan Ada juga Buah-buahannya Nah buah-buahan itu juga Nanti Fungsinya untuk Makanan Makanan hewan Yang ada di hutan Kayak gitu Terus juga Fungsi hutan Kita tahu lah Fungsi hutan Menghasilkan oksigen Untuk Manusia Dan hewan juga Bernapas Bayangkanlah Kalau misalnya Tidak ada hutan Tidak ada Mungkin tahu lah Kalau misalnya suatu tempat Yang gersang Tidak ada pohon Pasti tidak enak Rasanya Pasti agak panas Jadi kalau misalnya Ada hutan kan Nyaman Kayak gitu Jadi kalau kita ke hutan Berarti kita tidak boleh Mengambil Ya buah-buahan Yang Yang itu menjadi Makanan hewan-hewan Beratian ya Karena itu akan Mengurangi makanan mereka Ya Kalau mungkin kayak Bisa juga sebenarnya Kita ngambil Tapi kita ngambil Secukupnya aja Secukupnya aja Oke oke Menarik menarik Nah kemudian kan Wayan sekarang Menjadi staff pendidikan ya Staff pendidikan Di bawah Mbak etik kita ya Nah Gimana sih Yan Menjadi Wayannya kan bukan Background guru Bukan background pendidik Gimana sih Yan Pertama kali Mengajak anak-anak Astri Kids Dan Astri Kids Itu Susah gak sih Jadi sebenarnya Saya juga Tidak nyangka sih Kalau bisa gabung Sama tim pendidikan Karena dulu Saya magang Itu kan Istilahnya Kalau magang pertama Itu saya bantu di konservasi Di riset nih Jadi dua aja masih ada Hubungannya dengan Biologi Begitu orang dengan biologi Karena IKD pendidikan ini Itu beneran kayak Kalau bilang Hal yang baru sih Menurut saya Bukan Bukan hal yang baru sih Karena Secara sujurnya juga Waktu saya Di komunitas dulu Nah kegiatan saya Ya memang Bergaul apa Bertemu anak-anak Ngajar anak-anak Seperti itu Jadi ketika Saya gabung Di pendidikan Saya tidak Tidak begitu Apa ya Tidak begitu Kaget Atau gimana sih Sudah bisa langsung Menyesuaikan diri lah Bagaimana bertemu anak-anak Bagaimana mengejar anak-anak Kayak gitu Karena memang Waktu jama kuliah Sempat ada Belajar kan Di komunitas Kesekolah-sekolah Ketemuan anak Belajar sama anak Lalu kalau di Melihat Astri-kits Astri-kits Astri-tins Apakah Mengalami Kesusahan untuk Memberikan edukasi Terhadap mereka Kalau Memberikan edukasi Saya rasa Selama ini Belum ada Kesusahan Tapi Kesusahannya Mungkin Waktu sih Jadwal Karena biasanya Pertemuan Astri-kits Astri-tins Biasanya Astri-tins ya Pertemuan Astri-kit Astri-tins itu kan Seminggu sekali Nah yang agak sulit Menentukan jadwal ini Astri-tins Karena biasanya Mereka kan Pulang sekarang Udah agak siang kan Nah Terus kalau diajak Ngumpul kegiatan Takutnya masih ada Kegiatan lain Di sekolahnya Nah jadi Biasanya sulit untuk Ngumpulkan pertemuan sih Kalau yang Astri-tins Kalau yang Astri-kit Selama ini Kita bilang kegiatan hari ini Pertemuan hari ini Lumayan gampang Menggunakan Astri-tins itu juga Karena Biasanya mereka Abis balik sekolah Masih ada kegiatan lagi Di sekolah Dan akhirnya Jarang ikut ke Astri Kalau Astri-kids itu Gimana? Ini kan para penonton Mungkin gak tau ya Astri-kids itu Apa sih kegiatannya? Nah jadi kalau Astri-kids itu Anak-anak SD Anak-anak SD Mereka adalah Anak-anak Yang di sekitaran Pangkalan Buton ini Dimana mereka Datang ke Astri Mereka belajar Tentang lingkungan di Astri Belajar tentang Hal-hal baru Di Astri Yaitu Nah kegiatannya Biasanya Kita ngasih materi-materi Tentang lingkungan Sharing-sharing Diskusi Terus juga Selain itu kita juga Biasanya praktek Tentang praktek Pembuatan Daur ulang dari warna-warna bekas Seperti itu Nah selain itu juga Biasanya kita filtri Jadi Kita biasanya filtri Ngajak anak-anak Ke beberapa lokasi Misalnya kita Mengajak anak-anak ke mangrove Jadi kita gitu Belajar tentang mangrove Ke anak-anak Jelaskan manfaat mangrove Seperti apa Terus kemarin juga Saya ngajak anak-anak Ke sungai Air Pau Terus Ceritakan Manfaat sungai apa Terus Ada apa-apa saja sih Yang ada di sungai Terus apa yang Bisa kita pelajari nih Di sungai Kayak gitu Itu anak-anak yang ikut Harus orang pangkalan buton Atau ada di luar pangkalan buton Sebenarnya Siapa anak-anak sih Siapa saja boleh ikut bang Bebas Bebas ya Memang selama ini Yang ikut memang anak-anak Sekitaran pangkalan buton Karena mungkin Lokasi rumahnya dengan asli dekat kali Berarti siapapun anak-anak Sebenarnya siapapun anak-anak SD Umur berapa itu ya Mungkin 9 9 sampai 12 atau 13 tahun Oke Mungkin Ibu-ibu disana Yang nonton podcast ini Atau Abang-abang kakak-kakak yang punya adik Bisa Gabung ya Di Asri Kids Di Asri Kids ya Karena Menurut saya Ini salah satu Program asim paling kece Mengingat Anak-anak adalah Generasi penerus bangsa Ya kan Bisa dibilang Agent of change Yang akan Merubah Bangsa Indonesia Bisa kira-kira lebih baik Ya untuk Peduli lingkungan Ya kan Nah mungkin Juga bisa daftar Nah kalau Asri Kids nya Apakah ada perbedaan Antara Nah kalau Asri Kids itu Biasanya anak-anak SMP Sampai SMA Nah itu anak Asri Kids Asri Kids nya itu Anak-anak Bukan sekitar Biasanya anak-anak Sesuka dana lah Sesuka dana lah Sesuka dana sekitarnya Oh Sama mereka datang ke Asri Simul sekali Mereka belajar Ya Asri tentang lingkungan Hmm Dan sebagainya Terus juga Kita juga ada field trip Biasanya ngajak anak-anak Eee Biasanya itu kita ngajak Ke Bukit Pramas Kita belajar di Bukit Pramas Terus ngajak Asri Kids Biasanya ke pantai Oke Kita ngelihat Apa aja sih yang ada di pantai Kita belajar disitu Hmm Berarti sangat Seru juga ya Kayak Pramuka juga baru deh Mirip-mirip gitu ya Ya kurang lebih Kalau field trip nya ya Oke menarik Eee Tapi saya yakin Kan pekerjaan lain Nggak cukup Sah kapaya disitu aja Pasti ada juga yang lain Kayak penyuluhan itu Ada pengalaman menarik ya Mungkin bisa di-share ya Pengalaman apa nih Penyuluhan itu Misalnya ke kampung-kampung orang Menyuluhkan ini Jadi kalau Pengalamannya jadi Biasri Tim pendidikan kan juga ada Penyuluhan dusun nggak Nah Biasanya sebulan dua kali Nah kita biasa datang ke Sofi dusun Kita minta ejen dulu Kita melakukan penyuluhan Atau biasanya kita bilang mau Cerita-cerita nih ke masyarakat Tentang lingkungan dan kesehatan Nah Itu Biasanya kita lakukan penyuluhannya malam Kan Malam Nah Kalau untuk pengalamannya Eee Mungkin Ini sih Karena ketika kita Penyuluhan Kita buka penyuluhan Terus Eee Paling senangnya itu Kalau misalnya anak-anak yang datang Nonton Biasa sebelum penyuluhan Mulai kita Nonton bareng nih Nonton tentang alam Atau apa Terus Yang buat saya senang Penyuluhan itu Kalau ngeliat anak-anak rame-rame datang Nonton Ya Anak-anak nonton Nonton Biasanya yang suka saya Setelah itu film tentang Bekantan Tentang orang utang Mereka senang nonton Kayak gitu tuh Jadi ketika ngeliat anak-anak nonton Saya juga Yang jadi ikut penyuluhan juga senang Rasanya gitu Jadi walaupun kayak Wayan ini kerja malam gitu Penyuluhan ini happy ya 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 Tapi harus juga happy Happy ya Karena kan itu kan Malam ya Sedangkan Wayan juga Biasanya Siang juga kerja Tapi aku lihat Wayan ini sangat Sangat antusias sekali ya Karena tadi tuh Mungkin anak Suka anak-anak ya Wayan mungkin 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 harus punya anak Menarik sekali ternyata Perjalanan Wayan selama di Asri Dan Menurut saya itu Bukan pekerjaan yang sangat mudah Karena mengingat Wayan ini kan Bukan cuma kerja ngantor di Asri Tapi juga Harus Ke hulu ya Ke panggalan Jihing Gematan gitu kan Untuk memberikan Edukasi ke masyarakat Misalkan Bagaimana caranya hidup Berdampingan dengan Hutan Bagaimana Berdampingan dengan Hewan gitu kan Nah itu Mungkin pekerjaan yang sangat Sangat Hebat Ucap Wayan Dan Menjadi petan saya Kemudian apa sih Yang kemudian menjadi Kesimpulan Atau Pelajarannya Selama Perjalanan 9 bulan ini di Asri ya Kalau pelajaran Nah Yang saya dapat itu Ketika saya Mengajar Anak-anak Saya belajar Disitu gimana Cara Kita menyampaikan materi Ke anak-anak Supaya mereka Paham dengan apa yang Kita sampaikan Terus Juga Belajar Bagaimana Cara Bersosialisasi Dengan orang-orang Itu Kayak gimana Apa Ketika ada Apa Kita mau Melakukan penyeluhan Kita kan harus Komunikasi dulu Dengan orang dusun Terus kita Harus Bilang dulu Sama orang dusun Kita mau mengadakan penyeluhan Dan sebagainya Nah itu kan kita juga Artinya Berdiskusi dengan orang Terus kita Belajarlah Bagaimana cara menghadapi orang Setelahnya Kayak gitu Jadi Kita lebih Bisa memahami Bagaimana budaya orang Di luar sana Karena Itulah pengalaman Dari sebuah perjalanan Menarik sekali Pak Menurut saya Podcast yang sangat menarik Walaupun ini Di episode pertama Dengan keterbatasan Studio kita Yang masih mini Masih lumayan sempit Dan panas Mungkin Wayan ingin menyampaikan Sesuatu hal Untuk penonton kita Apa mungkin Pesan dan pesan Wayan Silahkan Wayan Untuk anak-anak Asri Kids Asrikin yang menonton Mungkin Teruslah Datang ke Asri Untuk belajar sih Karena Saya yakin Kami Tim Meridikan Dan Asri akan Terus ngasih Ilmu-ilmu baru Ke adik-adik Asri Kid Asri Tin Saya yakin Untuk adik-adik Asri Kid Asri Tin Ikut datang ke Asri itu Bisa sangat bermanfaat Gitu Pak Karena apa yang kami berikan Itu benar-benar Ya Bukan hal yang main-main gitu Pak Karena memang Kami berusaha untuk Memberikan manfaat Untuk kalian Oke Menarik sekali tadi Wayan Terima kasih Sudah hadir Di podcast Asri ini Yan ya Sangat menarik Pembicaraan kita Walaupun singkat juga Karena ini Podcast yang Boleh dibilang Mendandak Next time mungkin Kita bisa berbicara lagi Dan ngobrol-ngobrol lagi Tentang Dunia lingkungan Tentang pendidikan Dan Semoga teman-teman Yang mendengarkan Podcast kita hari ini Juga mendapatkan Manfaat Kalaupun tidak ada Manfaatnya ya Minimal dapat Melihat Wayan yang Ganteng ini Oke Terima kasih Saya Irfan dan Wayan Pamit undur diri Ayat Terima kasih Yan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa